Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih tentunya untuk anda pemirsa setia opini yang selalu setia setiap harinya menunggu-nunggu tayangan dari opini ini Nah, di siang hari ini untuk anda yang punya kesibukan bekerja di luar ruangan, di jalan yang harus berpergian ke sana kemari mencari alamat, mudah-mudahan jangan alamat palsu seperti kata Ayu Ting Ting dan perlu kami himbaw juga selalu berhati-hati di jalan karena yang namanya di jalan itu di jam-jam sekarang yang panas, trik, luar biasa akan juga meningkatkan kadar emosi kita Nah, sebaiknya berhati-hati dan juga bersabar jangan sampai ada orang yang mendahului menyalip dari sebelah kiri, sebelah kanan kita emosi Nah, jangan seperti itu biarkan saja yang perlu kita ingat adalah tetap patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas yang pakai motor, harus gunakan helm SNI-nya terus juga lampu utamanya dinyalakan yang menggunakan kendaraan roda 4 safety belt atau sabuk pengamannya selalu digunakan jangan hanya pada saat ada etilang saja baru dipakai atau pada saat ada polisi saja baru dipakai jangan seperti itu karena fungsinya adalah untuk keselamatan kita juga sebagai pengendara Nah, kita kembali lagi ke Ibu Mili Asia MPD Ibu, untuk kelanjutan obrolan kita di segmen sebelumnya Landasan apa atau alasan apa yang akhirnya Ibu Mili ini waduh, saya mau buka yayasan nih Nah, tadi kan juga Ibu sudah ceritakan Ibu hobinya berorganisasi semua organisasi keguruan diikuti terus juga menjadi tutor juga di Universitas Terbuka Bengkulu juga Nah, selanjutnya apalagi ini Ibu? aduh banyak ini sepertinya ya karena bisa menjadi juga inspirasi juga untuk rekan-rekan guru TK yang lain waduh, saya mau seperti Ibu Ketua nih jadi selain tutor di Universitas Terbuka ini saya dari tahun 2009 oh, 2009 di tutor Universitas Terbuka di Winpas tadi selama 4 tahun dan sekarang saya juga jadi asesor ya, asesor ban PDM Provinsi Boko wah, sudah menjadi seorang asesor ini berarti lulus-lulus para pesertanya itu di tangan Ibu Mili ini karena beliau juga asesor ternyata Ibu Mirsa ya, jadi itu tadi ya salah satu juga motivasi saya untuk membuka sekolah sendiri jadi selain pengalaman mungkin apa yang saya ketahui tentang pendidikan anak usia dini maka ya, saya ingin mencoba oke saya mencoba membuka sekolah sendiri nah selain pertimbangan bisa membagi waktu tadi betul dengan membuka sendiri kan mungkin agak ya dikatakan santai enggak juga tapi setidaknya ya dan pengelolaan sendiri kita bisa mengatur waktu gitu mengatur tugas-tugas jadi seperti ini dengan banyaknya kesubuhan kadang-kadang tugas sekolah itu saya kerjakan malam gitu oke jadi ya yang penting pada saatnya selesai karena itu tadi ayahsan milik kita sendiri iya yang penting besok semuanya sudah tuntas iya sudah tuntas oke luar biasa sekali Bu Milini pemirsa tidak sia-sia tidak salah kita mengundang beliau ini dan kalau balik Bu untuk pembinaan anak usia dini nah ini kan mungkin juga ada para orang tua mungkin anaknya baru umur 2 tahun sekarang mungkin tahun depan punya rencana ingin menyengkolahkan anaknya mulai dari TPA misalnya taman penitipan anak nah ini antara TPA terus juga PAUD sama TK step-step atau yang diajarkan gitu dari guru terhadap siswa-siswinya seperti apa ini Bu sama semua tiga layanan ini yang diajarkannya atau berbeda-beda tentunya sedikit berbeda Mas ya karena layanan yang kita berikan kepada anak usia yang 4-6 dengan anak usia 1-3 ini kan dia mempunyai kebutuhan yang sesuai dengan usia mereka jadi kita juga harus memberikan layanan yang sesuai daripada usia jadi dari pengelompokan usia ini maka kita bisa mengambil satu strategi strategi bagaimana memberi rangsangan pertumbuhan perkembangan yang sesuai dengan usia yang kita layani oke jadi seperti itu nah kalau di TPA Bu tempat penitipan anak nah ini apa saja metode pengajaran seperti apa secara umumnya pengasuhannya itu ya hampir sama tapi setidaknya prioritasnya karena itu TPA yang usia kecil ya harus lebih memperhatikan ya gizi kesehatan istirahat anak kebersihan ini yang paling diutama oke berarti kalau di TPA ini anak-anak lebih memang tempat penitipan tidak ada belajar-belajar sama sekali gitu hanya bermain belajar juga loh mas oh ada belajaran juga iya jadi belajarnya sembari bermain gitu jadi anak-anak tanpa sadar mereka sudah ikut belajar mengendal angka-angka misalnya iya dengan bermain dengan benda-benda dengan apa nah itu mereka belajar jadi belajar bukan tuh ayo gini buku kertas tidak tapi belajarnya melalui kegiatan bermain belajar sambil bermain bermain ya bernyanyi bermain bercerita nah ini strategi yang bisa dibunakan oke nah kalau di taman kanak-kanak ini kan juga ada orang tua juga mungkin yang khawatir anak-anaknya pada saat di taman kanak-kanak sudah diajarkan berhitung nanti kasihan pada saat SD SMP SMA dia sudah capek belajar gitu nah kalau metode yang ibu terapkan ini seperti apa ya jadi semuanya ya semuanya untuk penerima usia dini bukan saya aja teman-teman juga yang di luar sana ya harus bisa memahami ini juga gitu emang dasarnya ya itu metode belajar sambil bermain bermain sambil belajar belajar sambil bermain jadi ini satu kontak itu tidak bisa dipisahkan jadi ketika kita memberikan permainan ke anak tetapi di dalamnya ada pembelajaran oke bukan hanya sekedar main-main bukan sekedar main-main nah seperti itu nah sebaliknya ketika pembelajaran kita tidak bisa dengan pelajaran monoton tetapi melalui kegiatan bermain oke bukan seperti semuanya dilakukan dan bermain oke bukan seperti anak SD sempi bu ya buka buku tulis di papan tulis satu tambah satu berapa gitu tapi melalui permainan ya dengan transisi paut SD SD kelas 1 kelas 2 juga mereka harus lebih menyesuaikan pembelajaran ke paut oh seperti itu ya kan ada program pemerintah sekarang transisi paut SD jadi bagaimana guru-guru SD itu menyambut gitu ya menyambut dari taman anak-anak masuk SD supaya anak ini tidak terkejut bisa menyesuaikan diri gitu jadi gurunya dulu bagaimana memberikan layanan pembelajaran yang tidak jauh berbeda dari taman anak-anak oke jangan sampai setelah selesai taman anak-anak masuk SD kelas 1 langsung matematika iya akhirnya mau sekolah lagi mau pulang ke TK lagi karena sudah nyaman anak-anak di TK belajar bermain nyanyi-nyanyi nyanyi sambil berhitung gitu ya begitu masuk SD wah berbeda lagi guru juga serius iya duduknya juga beda loh kalau di SD kan udah duduk kursi ngadap ke depan ke guru nah tapi kalau kita di pendidikan paut kan enggak santai gitu ya kadang cuma lesehan saja gitu dengan melingkar nah kursi meja itu hanya sekali-sekali aja digunakan saat memang dibutuhkan aja jadi anak lebih santai merasa dilangkul gurunya jadi kedekatan antara guru dan anak ini lebih tercipta dengan suasana seperti itu oke membuat mereka nyaman juga jadi jangan sampai mereka wah sekolah bosan belajar besok enggak mau masuk lagi nah kalau dari IGTK ini Bu kita kembali ke organisasi ini nah kalau untuk program kerja tahunannya seperti apa aja Bu yang sudah diagendakan untuk program kerja kita ini kita kan program utama ini adalah turunan program dari PP karena kita ada pengurus PP jadi semua program-program dari PP ini kita turunkan di tingkat provinsi gitu untuk ditutuskan ke kabupaten kota nah selain itu mungkin ada program-program khusus yang ada di provinsi sendiri nah ini juga kita sampaikan kepada teman-teman di kabupaten kota jadi kita di awal tahun itu mengadakan rapat kerja namanya setiap tahun setiap awal tahun rapat kerja ya minimal kalau menurut aturan di dalam satu peredikap pengurusan itu ya dua kali rapat kerja itu minimal tapi sebaiknya setiap tahun di awal tahun jadi satu tahun ini apa sih program akan kita lakukan nah jadi memang sudah tertata oke semacam juga evaluasi tahun kemarin dan juga merencanakan tahun yang akan datang iya seperti itu oke berarti kan sudah ada programnya di sana nih nah kalau untuk terkait programnya antara mencocokkan antara program kerja dari IGTKI ini seperti apa terus juga antara kurikulum yang sekarang itu seperti apa mengkombinenya ya itu tadi kita harus respect ya dengan perkembangan perlumunan yang terbaru ya jadi dengan informasi baru atau perubahan-perubahan ya jadi sekarang ini harus kita matchingkan dengan program oke gitu jadi kalau misalnya satu tahun kita punya program mengadakan pelatihan atau workshop satu kali atau dua kali lah dalam satu tahun nah disini kita memasukkan hal-hal yang terbaru ini oke nah kadang-kadang ya kita memanfaatkan narasumber narasumber dari pusat juga ya untuk itu tadi menambah pengetahuan dan pengalaman teman-teman selain kadang narasumber dari provinsi juga ya kita optimalkan oke baik-baik nah berarti kalau ada info-info ter-up to date atau program-program kurikulum ter-up to date juga langsung nanti akan membuat workshop gitu ya atau rapat bersama dengan teman-teman dari daerah-daerah kabupaten nah kalau sejauh ini bu perkembangannya seperti apa pada saat mungkin 11 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sama ya 2 tahun 3 tahun terakhir ini seperti apa untuk perkembangan pendidikan anak di usia dini ya ya perkembangan tadi saya katakan ya dengan perubahan yang baru terkhususkan kurikulum merdeka ya ini memang perubahan ya sebenarnya dikatakan 100% berubah itu tidak sih tidak masih ada tetap kurikulum yang lama itu tetap kepake bu ya iya karena kurikulum baru ini kan penyempurnaan penyempurnaan jadi bukan serta-merta ketika nama kurikulum itu baru semua isinya baru tetap yang lama tetap di bawah iya jadi ada penyempurnaan artinya ketika berjalan kurikulum ini ya sepanjang jalannya mungkin pemerintah melihat oh sepertinya perlu direvisi di bagian ini gitu perlu direvisi ini nah jadi revisi-revisi inilah ya apalagi sekarang harus disesuaikan dan kemajuan zaman benar mengikuti perkembangan juga teknologi seperti apa iya nah gitu jadi ya tidak ada yang namanya bablas kurikulum lama hilang itu tidak dihapuskan pakai yang baru yang lama dilupain tapi kadang-kadang teman-temannya di lapangan oh kurikulum baru semuanya baru sebenarnya tidak seperti itu baik dari paut SDC semuanya tidak seperti itu jadi kutipnya itu penyempurnaan penyempurnaan tapi ketika sudah disempurnakan dia dapat baju baru namanya baru oke orang taunya kurikulum baru kurikulum baru tetap mengandung-gandung yang lama juga tetap dibawa yang baik yang lama dibawa kita sempurnain lagi jadilah sekarang kurikulum merdeka itu kan kita mencari yang terbaik betul tepat sekali berkembangan zaman terus ya kita mencari baik menyesuaikan nah itu oke deh kalau gitu ibu milik kita tahan lagi obrolan kita di siang hari ini kita beri dulu sejenak pemirsa opini jangan kemana-mana tetap setia di opini segera kembali lagi untuk Anda selamat menikmati